Saya curiga bahwa survei-survei yang dimunculkan itu Itu adalah suara-suara kekhawatiran gitu Karena yang dimunculkan aja sudah menunjukkan penurunan Jadi mungkin kira-kira gini gitu ya Sebenernya tuh faktanya lebih kecil dari itu gitu Tapi yaudahlah dimunculin ya Supaya apa? Supaya masyarakat menyadari bahwa Oh ternyata suara Prabowo turun gitu ya Meskipun sebenernya aslinya mungkin jauh lebih turun dibandingkan itu Selamat malam para mantan Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian Yang secara tidak sengaja membuka kelemahan-kelemahannya sendiri Yang awalnya niat pengen pamer, pengen sombong, pengen nyohor Tapi justru itu membuka kelemahan-kelemahannya sendiri Nah cerita-cerita semacam itu Bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Survei Prabowo Subianto di Jawa Barat Karena awalnya Ritwan Kamil ini sebagai tim Prabowo Sebagai wakil ketua Golkar gitu ya Mungkin niatnya pengen pamer gitu Bahwa suara Prabowo di Jawa Barat itu sudah mencapai 51,57% Wah ini angka yang sangat luar biasa Karena lawan-lawannya itu nggak berkutik Seperti misalkan Anies katanya hanya mendapatkan 25,96% Sementara Ganjar dan Pak Mahfud itu hanya mendapatkan 11,76% Jadi kemudian ini dipamerkan gitu ya Seolah-olah di Jawa Barat ini sudah aman gitu Prabowo sudah menang loh Dan kemudian itu nampak mereka rayakan bersama-sama Ya kalau saya melihat angka-angka ini gitu ya Ini kalau orang terbiasa melihat angka-angka survei Kemudian peta politik di Jawa Barat Ngelihat angka-angka yang seperti itu Itu tidak menyenangkan sama sekali gitu Karena suara Prabowo di Jawa Barat Itu emang suaranya besar sekali gitu Jadi kalau kita berkaca kepada rekam jejak Atau catatan suara Prabowo di Jawa Barat Dari dua kali pilpres sebelumnya Itu konsisten sekitar 60% Atau tepatnya 59,93% Kalaupun ada perubahan itu cuma dikit gitu 59,80% Intinya hampir 60% di dua kali pilpres Prabowo itu mendapatkan suara sebesar itu di Jawa Barat Sementara lawannya Pak Jokowi juga Meskipun sudah menjadi pertahana Sudah memimpin satu periode waktu itu Di tahun 2019 Itu tetap hanya mendapatkan sekitar 40% Jadi basis suara Prabowo itu 60% di Jawa Barat Jadi kalau kemudian hari ini Dikatakan bahwa datanya itu 51,57% Itu turun Ya mungkin Prabowo sekilas menang gitu ya Dengan 51,57% Ini luar biasa Tapi kalau kita berkaca kepada provinsi Jawa Barat Yang memang suara Lumbung suara bagi Prabowo Di dua kali pilpres sebelumnya Ini justru bukan rapot yang Hincau Ini rapot merah Turun suaranya gitu Jadi dari sini Kita bisa melihat dengan jelas Bahwa ternyata Suara Prabowo di Jawa Barat Itu sudah mulai terkikis Jadi meskipun kita yakin Bahwa survei yang disampaikan oleh Riwan Kamil itu adalah survei yang Di make up gitu ya Dengan make up yang sangat tebal Ya ibaratnya itu Apa gitu ya Ibarat mantan kita Yang kalau pakai make up Itu masih kelihatan Gak perlu cantik Ya lumayan lah gitu ya Dengan make up yang sangat tebal Itu masih lumayan Itu kalau gak pakai make up Menyedihkan Jadi survei yang seperti ini Yang sudah di make up Sedemikian rupa gitu Nampaknya gitu ya Tapi ternyata hanya Mencatatkan 51% Tetap turun Ini kalau gak di make up Berapa ini Ya tapi dari sini Dari survei yang kemudian Dipamerkan sama Riwan Kamil itu gitu ya Ini sekaligus menjadi Satu penanda Menjadi satu Pernyataan yang sangat jelas Dan tegas sekali Dari masyarakat Terutama di Jawa Barat Bahwa yang namanya Pendukung Pak Jokowi Itu gak akan Mendukung Prabowo Subianto Di kalangan para elit Di kelompok para relawan Mungkin mereka masih bisa Berubah-ubah Mereka bisa nyeberang Kanan kiri Atau yang relawan Jokowi Jadi pendukung Prabowo gitu ya Yang sudah ngejek-ngejekin Prabowo Di tahun 2019 Teman saya Misalkan Abu Janda Sekarang jadi Pendukung Prabowo Itu kan lucu gitu ya Di kalangan tingkat elit Atau relawan Mungkin bisa Tapi di masyarakat bawah Di masyarakat pedesaan Di rakyat jelata Itu tidak akan Pernah terjadi Migrasi dari suara Pak Jokowi Ke Prabowo Karena Kita tidak memilih Prabowo Dari dua kali Pilpres terakhir itu Itu karena kita Emang gak suka Bagaimana mungkin Sekarang kemudian Kita dipaksa untuk Milih Prabowo Subianto Ya gak bisa Dan dari Data survei ini Justru melihat Justru kita bisa Melihat bahwa Ternyata Pro Prabowo Di Jawa Barat Justru berkurang Nah ini penjelasannya Kenapa Kenapa kemudian Terjadi pengurangan Seperti ini Ya karena Sama lah Seperti Pak Jokowi Yang punya pendukung fanatik Pendukung Prabowo Juga ada yang fanatik Nah Kelompok pendukung Prabowo Yang fanatik ini Itu memilih Prabowo Di dua kali Pilpres Itu karena Anti dengan Pak Jokowi Jadi ketika kemudian Pak Prabowo Masuk ke dalam kabinet Menjadi menteri Itu suaranya menurun Apalagi sekarang Menggandeng anaknya Jokowi Sebagai cowok pres Tambah turun Dan itu bisa kita lihat Dari Apa namanya Suara-suara Yang disampaikan Sama lembaga survei Yang dipresentasikan Oleh Riwan Kamil ini Itu semakin turun Jadi Gak ada ceritanya Bahwa Yang namanya Prabowo Kemudian Menggandeng Gibran Itu akan mendapatkan Limpahan suara Dari pemilih Pak Jokowi Justru Malah Prabowo Yang ditinggalkan Oleh para pendukungnya Sendiri Karena Selamanya Yang namanya Pro Prabowo Yang fanatik Dengan Prabowo Gitu ya Itu gak akan suka Dengan Pak Jokowi Dan keluarganya Semuanya Lohong keluarganya Udah di fitnah-fitnahin Semua Sama Banyak pendukung Prabowo Dulu Yang mulai Antik PKI Yang kemudian Bukan anak kandung Yang kemudian Boneka Boneka itu juga Disampaikan sama Prabowo Juga Jadi Fitnah-fitnah Yang begitu Kejam sekali Kepada keluarga Pak Jokowi Selama ini Yang dilakukan oleh Banyak sekali pendukung Prabowo Subianto Itu pasti akan Muak Kalau kemudian Sekarang Prabowo Mengganteng Gibran Karena pada dasarnya Mereka gak suka Sama keluarga Jokowi Nah sekarang Kemudian Ditambah lagi Dengan Apa namanya Politik dinasti Makanya Jangan heran Kalau Anies kemudian Yang sudah Mengganteng Caimin Yang secara Elektoral itu Gak terlalu berdampak Itu juga Masih punya suara Karena Mungkin sebagainya Itu limpahan Dari suara Prabowo Yang kecewa Karena Prabowo Jadi Memilih Gibran Sebagai copresnya Itu pengalaman Dan pengamatan Yang saya dapatkan Dari interaksi Dari berbagai Banyak orang Karena Kalau saya naik Anggutan umum Atau kemudian Naik OJ Naik Beca Atau Ketemu sama tukang parkir Sambil nunggu Dan sebagainya Saya sering tanya Bagaimana Tanggapan mereka Soal politik dinasti Bagaimana langkah Prabowo Yang mengandeng Gibran Itu Rata-rata Kalau kita lihat Itu gak ada yang suka Gak ada Masyarakat Indonesia Yang suka dengan pengkhianatan Di negara ini Rakyatnya itu Sangat santun Dan beradab Mereka tahu Untuk berterima kasih Jangankan Di kelompok Masyarakat yang Apa namanya Yang gak punya Jabatan gitu ya Tukang parkir aja Kita kasih Nilai Atau kasih Uang parkir Yang lebih besar Dibandingkan yang Sewajarnya Mereka terima kasih Jadi Masyarakat kita itu Adalah masyarakat Yang tahu Terima kasih Jadi kalau kemudian Terjadi situasi Seperti sekarang Drama-drama Seperti ini Kemudian mempertontonkan Politik dinasti Dan sebagainya Itu gak ada yang suka Jadi Ini juga kemudian Yang membuat Suara Prabowo Itu jadi Jadi berkurang Nah Kalau kita Mau melihat Suara di Jawa Barat Berdasarkan Rekam jejak Dan Apa namanya Rekam jejak Dan Basis suara Dukungan partai Itu kita Juga bisa uji Gitu ya Dimana Suara Anies Baswedan Yang 26% itu Itu adalah Basis suara Dukungan Partai politik Jadi Anies ini kan Didukung sama Nasdem Kemudian PKB Dan PKS Gitu kan Nah Basis suara Tiga partai ini Di Jawa Barat Itu memang sekitar 26% 25-26% Jadi kalau kemudian Anies mendapatkan 26% Ini murni Suara Basis partai Suara partai Gitu ya Ya karena Orang Kalau kita milih Partai Itu cenderung juga Sejalan dengan Nama Capres Yang ditawarkan Itu sudah bisa Dibuktikan di banyak Lembaga survei Itu sudah bisa Kita lihat Gitu ya Bahwa partai-partai Yang mengusung Capres tertentu Itu juga Mendapatkan Limpahan suara Dari suara partainya Nah Biasanya Itu kemudian Ditambah dengan Efek sosoknya Nah Kalau kita melihat Anies yang mendapatkan 26% Ini Basis suara Anies Basis suara partai Yang belum Ditambahkan oleh Efek Anies Baswedan Di Jawa Barat Dan saya Saya curiga Ini dikurangi Karena Efek suara PKS dan Anies Di Jawa Barat Itu kayaknya Lebih besar Dibandingkan 26% ini Kayaknya itu Lebih tinggi Atau Mungkin terjadi Apa namanya Dinamika politik Dan sebagainya Ya minimal Mereka akan mendapatkan 26% lah Di Jawa Barat Tapi Suara Ganjar dan Pak Mahfud Yang diklaim Hanya 11,76% Ini jelas Dikurangi Karena Basis suara BDI Perjuangan Di Jawa Barat Itu sekitar 14% Ini kemudian Ditambah Dengan Perindo dan P3 Yang sama-sama Mendapatkan Sekitar Punya suara 4% Di Jawa Barat Itu secara Basis suara Partai Itu mencapai Sekitar 21% Jadi kalau Kemudian Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Katanya Hanya 11,7% Ini pasti Dikurangi Dari 21 Jadi 11 Wah Banyak Ini dikurangi Nah Kemudian Mungkin banyak orang Juga bertanya-tanya Apa Ini Jadi sangat Signifikan Apa Ia memang Suara Partai Itu berdampak Kepada Suara Capres Yang Didukung Kalau kita Ngelihat Dari data Dari semua Lembaga Survei Itu jelas Ada dampaknya Dan dari Pengalaman PDI Perjuangan Ini menariknya PDI Perjuangan Tahun 2018 Lalu Di Pilkada Jawa Barat Itu PDI Perjuangan Batal Mengajukan Riwan Kamil Jadi Riwan Kamil Itu sudah dipanggil Sama Ibu Mega Sudah ketemu Dan sebagainya Dan nampaknya ini akan lancar dan mulus Tapi kemudian tiba-tiba itu batal dilakukan Karena Bu Mega justru mengusung calonnya sendiri Jadi PDI Perjuangan Di Jawa Barat Itu mengusung calon sendiri Cagup dan Cawagupnya Dan kita bisa lihat Dari Mesin partai Yang digerahkan Digerahkan oleh PDI Perjuangan Di Pilkada 2018 Lalu Itu pasangan Cagup-Cawagup Dari PDI Perjuangan Mendapatkan 12,62% Ini Benar-benar Murni Basis suara Partai Karena Calon yang diusung pun Bukan Bukan nama yang punya Efek elektoral Yang besar Waktu itu memang Tidak terlalu diperhitungkan Tapi diusung oleh PDI Perjuangan Menggerakkan Mesin partai Itu masih mendapatkan 12,62% Nah sekarang Pak Ganjar Dengan Efek Pak Ganjar Yang luar biasa Besar Yang elektabilitasnya Jauh di atas Kalau kita bandingkan Dengan Cagup Jawa Barat dulu Ini jauh lebih dikenal Di Jawa Barat Masa ia cuma dapat 11,7% Ditambah dengan Pak Mahfud MD Yang memang diakui Oleh kelompok orang-orang Yang muak dengan KKN dan korupsi Masa ia cuma 11% Ditambah dukungan Oleh Perindo Dan P3 Yang punya Basis suara Masing-masing 4% Gak mungkin Ini cuma 11% Jadi Jadi dari sini Saya Saya curiga Bahwa Survei-survei Yang dimunculkan Itu Itu adalah Suara-suara Kekhawatiran Karena Yang dimunculkan Sudah Menunjukkan Penurunan Jadi mungkin Kira-kira gini Sebenarnya Faktanya Lebih kecil Dari itu Tapi Tapi yaudahlah Dimunculin Supaya apa Supaya masyarakat Menyadari bahwa Oh ternyata Suara Prabowo Turun Meskipun Sebenarnya Aslinya Mungkin Jauh lebih turun Dibandingkan itu Ya karena Kalau kita Melihat dari Peta Partai politik Atau Niat dan Semangat Para partai Untuk Menangkan Prabowo Di Pilpres 2024 Kita bisa Melihat Kualisi yang Paling tidak Solid Itu ada di Prabowo Subianto Seperti Golkar Misalkan Erlangga Tersandara Kasus Kemudian Dia bisa Mencalonkan Gibran Yang bukan Kader Dan sampai Sekarang Belum menjadi Kader Kemudian Dicalonkan Sebagai Cowapres Itu jelas Sangat-sangat Tidak adil Kepada Senior-senior Partai Golkar Yang lain Banyak yang Tidak setuju Dan saya dengar Langsung Cerita-cerita itu Lalu Kemudian PAN Yang mengusung Erick Tohir Yang sudah Kemana-mana Bawa Erick Kemudian juga Batal Itu jelas Kayak Setengah hati Apalagi Partai Demokrat Yang memang Sudah Sehidup Semati Ingin Memperjuangkan AHI Sebagai Cowapres Hari ini Mereka dipaksa Mendukung Gibran Itu Gak mas Wakal Makanya Kemudian Kalau kita Lihat Baliho Demokrat Gak ada Mukanya Gibran Yang ada Adalah Prabowo AHI Jadi Dengan Situasi Yang tidak Solid Seperti Itu Ini Kayaknya Mungkin Mungkin Akan Memang Benar-benar Terjadi Pilpres Hanya sampai Bulan Februari Karena Gak perlu Dua putaran Kalau kayak gini Gitu Karena Ya bahkan Di Jawa Barat Sekalipun Ternyata Suara Prabowo Turun Ini Kalau di Daerah-daerah Lain Pasti Jauh lebih Turun Karena Kalau di Jawa Barat Saja Sebagai Basis Suara Prabowo Aja Anjlok Apalagi Di tempat-tempat Lain Inilah Yang Meyakinkan Banyak Orang Banyak Pihak Nampaknya Memang Cukup Sampai Februari Dan Pemenangnya Adalah Banjar Pranowo Karena Tidak ada Masyarakat Yang suka Dengan Pengkhianatan Tidak ada Yang suka Dengan Orang Yang seperti Kacang Lupa pada Kulitnya Dan Kemarahan Atau Kekecewaan Masyarakat Itu tergambar Jelas Lewat Aksi-aksi Yang disampaikan Oleh Banyak pihak Terutama Para Mahasiswa Akhir-akhir ini Kekecewaan Mereka Sudah Gak terbendung Dengan Segala Perangkat Dengan Segala Intimidasi Yang kemudian Nyopot-nyopotin Balihu Geser-geser Balihu Ganja Dan Pama Itu Ternyata Tidak cukup Membuat Suara Lawannya Jadi Menang telak Malah Terjadi Pelawanan-pelawanan Besar Dan Itu Justru Menggerus Suara Prabowo Subianto Dan Kita bisa Lihat Dari hasil Survei Yang terakhir Yang disampaikan Oleh Pihak Prabowo Atau Riwan Kamil Itu adalah Jelas Sebagai Sebuah Survei Yang menarik Untuk Kita Perhatikan Dan menarik Untuk Kita Yakini Bahwa Memang Selamanya Pendukung Jokowi Tidak Akan Pernah Mendukung Prabowo Subianto Karena Kita Sangat Yakin Bahwa Orang Baik Hanya Akan Memilih Orang Baik Saya Pikir Itu Terima Kasih Sudah Menonton Begitulah Kura-kura Kura-kura sub indo by broth3rmax